Bagaimana anak itu ada main di dalam Saya juga tadi melihat itu seperti sepon Sebaiknya dengan umurnya anaknya bapak itu juga Mas, anaknya kabel, sudah gosong Sudah, sudah gosong Sudah Di Gunung Gangsir Kalau mobil ini masih sejalan apa Anda? Kenapa Pak? Kendara ini masih sejalan apa Anda? Masih, sebenarnya masih Cuma kan karena lockdown terus buat nomornya yang baru belum tak pasang Jadi gak tak pakai keluar keluar dulu Saat kejadian berarti tidak ada yang di rumah? Tidak ada Kosong ya? Kosong Sudah bersurat B ini belum, Pak siapa? Olah TKP sementara Kita kan baru berdasarkan fakta yang belum tuntas Karena masih harus melibatkan fungsi khusus yang memiliki keahlian untuk menganalisa penyebab kebakaran Tapi kalau dari kronologi awal Kita sudah mendapat informasi bahwa Orang tua ini posisinya ada yang kerja Ada juga yang posisinya di rumah Dan anaknya main Tapi tidak terkontrol mainnya kemana Terus kemudian pemilik rumah yang mobilnya terbakar Itu posisinya sedang Silaturohim ke tempat Perabat Dengan posisi Mobil itu tidak terkunci Karena masih dalam proses kebaikan Nah nanti hasil analisa penyebab kebakarannya Nanti yang akan kita buat Untuk membuat kesimpulan Bahwa penyebabnya itu apa Ada kemungkinan pihak-pihak yang tiap bertanggung jawabnya Kenapa? Ada mengarah ke orang-orang yang tiap bertanggung jawabnya Ada kesenggat yang ada orang lain atau mungkin? Kita belum sampai Kita taraf Yang jelas Analisa awal bahwa Ada kelalean-kelalean Kelalean dari orang tua kurban Kelalean dari pemilih kendaraan Termasuk juga ini pentingnya Rumah itu memiliki standarisasi rumah Bahwa dalam setiap hunian itu Harusnya yang namanya apar itu Tersedia Sehingga kalau ada keadaan Dan emergerin C Itu harusnya Bisa dimanfaatkan Oleh masyarakat Mengakses apar itu Kemudian dijadikan Sebagai sarana untuk Memasangkan Itu harapan kita nanti menjadi pelajaran Untuk yang lain Setidaknya Harus mempersiapkan Kelengkapan-kelengkapan rumah Salah satunya adalah Apar Terima kasih